Ketik informasi lain, pemirsa pengadilan tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. Putusan PT DKI menyebutkan bahwa majelis hakim tingkat banding mengabulkan banding yang diajukan KPU dan menolak permohonan Partai Prima. Dalam putusannya, pengadilan tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Sementara putusan banding itu menganulir putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melanggar hukum dalam saat melakukan verifikasi sehingga menyebabkan Partai Prima tidak lolos. Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kapan diberitahukan ya itu putusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Termasuk penundaan pemilu apa yang diistilahkan oleh orang awam sebagai penundaan pemilu meskipun bahasa amarnya itu penundaan tahapan pemilu dan sebagainya. Itu semua menjadi batal karena amar terakhir dari putusan pengadilan tinggi dalam membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat.